Pertama, beliau itu selalu merangkap antara sutradara penduduk skenario dan aktor. Yang kedua, selalu melakukan permainan di Tubir Jurang. Yang ketiga, seringkali merangkap kameramen. Ada yang keempat. Wah ini apa ini? Ini penting nih. Sering sen kanan belok kiri. Atau sen kiri belok kanan gitu. Sebenarnya kalau mau membaca perilaku politik Pak Jokowi, itu perhatikan detil-detil kalimat yang beliau sampaikan. Antara lain, saya bisikin. Berarti perintah untuk satu dengan yang lain berbeda. Nah gitu. Meskipun sama-sama temen. Terus gini, yang kedua, jangan terlalu buru-buru memotret perilaku politik beliau itu dari satu frahmen. Karena jangan ini hanya satu bahagian dari sekian banyak frahmen yang belum selesai. Ini toko lagi viral, Mem. Wih, cakup juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Juta! Gila ya, dinamika politik menjelang copras-capres ini. Tapi seru punya nih? Ini seru nih. Seru? Bukan cuma seru. Tapi ada sedikit saru juga. Saru politik. Agak-agak di pinggir jurang. Waduh, ini bukan pinggir jurang lagi, udah. Ini pinggir jurang nih. Dia ada pinggirnya lagi gitu. Ini harus orang yang paham, apa ya, kan ada yang bilang bahwa, politik itu kesepakatan-kesepakatan dalam keremangan. Ini orangnya. Oh, ini ahli remang-remang. Ya, ini masalahnya. Ini adalah ahlinya soal remang-remang. Gus Roh. Amin. Yeay, Gus. Ini kita sediaan tempat yang spesial, karena ini materinya spesial banget. Nah. Bajunya spesial. Nah. Spesial 17 Agustus maksudnya. Karena. Karena ini adalah menjelang, atau memberingati kemerdekaan. Yes. Apakah kita merdeka dalam mengomentari isu-isu politik terkini? Harus merdeka dong. Lu tanya deh yang berat-berat. Iya. Gue mewakili netizen yang gelisah. Hmm. Termasuk gue. Apa yang digelisahin? Kata orang-orang kan, dulunya itu kan KIB itu kan, satu ranjang, tapi kan beda ngimpi nih. Iya kan? Nah tapi kok ini akhir-akhir ini, rancangnya kosong. KIB. Koalisi Indonesia. Bubar. Bersatu. Oh bersatu. Ini gimana Gus? Begini, pastikan ini tidak terlepas dari deklarasi Golkar dan PAN kepada Pak Prabowo kemarin ya. Nah. Itu Gus. Karena memang tiga partai KIB sudah menunjukkan capresnya masing-masing. Di tiga 26 April yang lalu sudah mendukung Mas Genjar. Ya. Dan kali ini Golkar dan PAN baru hari Minggu kemarin itu sudah mendukung Pak Prabowo. Ya. Nah dulu saya pernah bilang, saya kira di forum yang sama ya, bahwa KIB ini dengan Pak Jokowi seperti satu bantal dua mimpi. Yes. Jadi dulu sempat kita bayangkan bahwa KIB ini menjadi kendaraannya Mas Genjar. Skoci. Ya, dalam kacamatanya Pak Jokowi. Iya. Sementara di kacamatanya Pak Erlangga mimpinya itu ya beliau karena kan sudah ditetapkan Golkar sebagai capres. Oh iya. Yang dua lagi P3 dan PAN itu memiliki impian beda lagi. Yang kemudian hari ini impian P3 wapresnya Sandi, kemudian di PAN wapresnya Pak Erik. Nah sekarang capresnya berbeda rupanya. Nah. Jadi gak ada yang tadi, mimpi tadi gak ada yang bener. Pantesan aja gue sekarang ini rangjangnya kosong. Iya. Namanya juga mimpi. Jadi gak ada yang bener gitu. Atau belum tentu bener. Oh jadi kejadian Minggu kemarin itu ya, tepatnya hari Minggu itu, itu cuma mimpi atau kenyataan sebenernya itu. Tergantung kita bangunnya kapan. Saya bangunnya ke pagian kali ya. Maka gelisah ini di bawah, ini gelisah. Jadi apa yang bisa dipotret dari kejadian kemarin itu, apakah benar seperti itu? Pertama menjawab lagi ya soal KIB tadi, saya kira kalau mengatakan KIB, saya kemarin sempat sebut KIB itu auto bubar. Karena memang dalam konteks pengusungan capres sudah berbeda. Tetapi kalau per piagam deklarasi belum bubar. Ini memang koalisi yang paling unik. Karena koalisinya tidak digunakan untuk mengusung capres, tapi untuk menghadapi persoalan bangsa ini ke depan. Jadi bubarnya menunggu para ketua umum duduk lagi untuk mengakhiri deklarasi. Oh sebetulnya perlu itu lagi? Perlu itu. Untuk bubar? Untuk bubar. Jadi de facto nya begitu, tapi the jur itu masih kumpul. Masih ada harapan proyek. Masih ada harapan. Artinya ini sekaligus menjawab tadi, apakah kemarin itu mimpi atau nyata? Iya. Kemarin itu kenyataan hari ini. Wah ini kan menarik kan? Ini menarik. Kemarin itu adalah kenyataan hari ini. Gak tau besok gimana. Gak tau besok gimana. Tapi gue curiga nih. Gue juga. Ini bubar ini, tapi kok dianya senyum senyum? Gue seron. Waduh. Lo tau gak kenapa? Malah ada yang musibah di sana. Lo tau gak siapa? Apa tuh? Caimin didatengin kuning dan biru, itu musibah buat dia. Nah ini kata orang-orang. Satu aja gak putus? Ketambahan dua lagi. Nah ini disini. Katanya blessing in the skies. Oh, blessing in the skies. Sandi. Oh gitu. Tapi buat Caimin yang udah setahun lebih pacaran itu, ditambahin lagi. Ini ibaratnya pacaran, belum juga dilamar dan seterusnya. Cowoknya udah ngenalin dua cewek baru. Gini-gini ya. Itu dia. Terjadi kekirisan. Halo. Nah yang disini. Ini, ya ini maksudnya ini kan. Makin solid. Makin solid dan. Ya ini kita netizen nih, kita warga ngeliat kan dekat-dekat, waduh gimana nih gitu. Tapi kan seorang Gus Romy masih bisa senyum, slow. Tadi barusan minum juga dengan santai. Ini karena beliau memang sudah mumpuni dalam soal, isu politik atau kita yang goblok gini-gini. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Coba dipotret lebih dalam lagi. Saya melihat sederhana saja, bahwa the game is not over. Oke. Nah bukan game over, the game is not over. Oke, oke. Yet, yet. Belum selesai. Belum, belum. Jadi kalau kita salah memotret peristiwa kemarin, sebagai cerminan pendaftaran KPU nanti bulan Oktober, pasti yang ada hanya kemarahan bagi pendukung Mas Ganjar. Iya kegelisahan, kemarahan. Loh kok presiden membiarkan ini anggota koalisinya, kok malah justru lebih banyak ada di sana misalnya begitu. Atau merujuk dari pidatonya Pak Jokowi, yang waktu itu yang di Musra, tak bisikin nanti partai-partai itu. Ingat gak? Waduh. Tapi kok kenyataan ini kesini semua? Makanya netizen kepadanya, waduh gimana ini Gus. Kalau bisikin, bisa beda-beda loh bisikin. Kalau enggak kan dikumpulin aja dalam munas. Atau apalah namanya. Sebenarnya kalau mau membaca perilaku politik Pak Jokowi, itu perhatikan detil-detil kalimat yang beliau sampaikan. Antara lain, saya bisikin. Berarti perintah untuk satu dengan yang lain berbeda. Nah gitu. Waduh. Meskipun sama-sama temen. Waduh. Terus gini, yang kedua, jangan terlalu buru-buru memotret perilaku politik beliau itu dari satu fragment. Karena jangan ini hanya satu bahagian dari sekian banyak fragment yang belum selesai. Waduh bener juga. Bener-bener. Bener juga nih. Apa Gus Romy melihat kami ini kagetan dalam tiap, bukan fragment loh. Sub fragment, kita selalu kaget-kaget. Ini fragment, kita sub fragment aja udah kaget gitu. Iya. Berarti Pak Jokowi ini emang, apa ya mungkin dia punya genre sendiri dalam. Ingat gak berkali-kali termasuk di Musra, beliau juga menyampaikan Ojo ke Susu. Ojo ke Susu. Nah itu dia. Benar. Jadi kuncinya kita harus memotret Pak Jokowi ini dalam satu frame yang sangat lama. Kalau pakai kamera itu pakai slow motion. Oh gitu. Betul. Full frame. Iya full frame. Kalau kita melihat beliau di salah satu frame, pasti salah jurusan. Apalagi beliau itu sering berpose di tubir jurang. Nah itu. Jadi kalau kita ikut-ikutan, kita ingat cemblom. Saya kemudian jadi masuk akal ya, ketika kemudian hari ini dia menyebut ciri-ciri pemimpin itu yang berkerut rambut putih. Besoknya lagi beliau jalan sama sebelah, kayak gitu-gitu kan. Itu kami ketika beliau menyebut ciri-ciri pemimpin itu salah satu rambutnya putih. Itu sub-fragment. Iya. Saya udah senang loh. Iya, iya, iya. Lalu kemudian dia juga geser misalnya ke Prabowo. Dia terlihat seolah-olah naik mobil disetiri Prabowo. Prabowo ini enak sekali setirannya. Kayak gitu. Itu sub-fragment. Sub-fragment. Dan kami gak boleh kaget-kaget kayak gitu. Gak boleh. Jadi beliau sedang mencoba membiasakan. Sedang mencoba membiasakan untuk di ujung nanti, akhirnya kondisi menjadi nol. Karena beliau sering membuat positif disini, positif disisi yang lain, negatif disini, negatif disisi yang lain. Sehingga akhirnya ujungnya nol. Artinya same level of playing ground pada akhirnya. Dari sisi waktu tekor dong. Iya, memang. Kalau mau melakukan permainan seperti itu, syaratnya dua. Pertama, waktunya cukup. Yang kedua, resourcenya penuh. Pak Jokowi memiliki resourcenya lebih dari cukup untuk melakukan permainan itu. Karena beliau memiliki sumber informasi primer. Yang kedua, paling lengkap. Yang ketiga, langsung dari para pelaku-pelakunya. Oh. Gitu. Langsung dari aktor-aktor. Seluruh aktor politik yang ada. Kalau kita analogikan semua hirup piko politik ini adalah sebuah film atau sebuah sinetron atau sebuah tayangan berseri gitu ya. Pak Jokowi sedang menjalani seri satu, seri dua dalam satu episode ini. Kira-kira begitu ya. Saya selalu mengatakan ya Pak Jokowi itu kan bukan hanya yang membedakan dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Bukan hanya sekedar presiden. Tapi pemimpin selain presiden juga. Pertama, beliau adalah sutradaranya. Yang kedua, beliau penulis skenario juga. Yang ketiga, beliau aktor juga. Nah, jadi tingkat kegagalannya rendah sekali. Jangan-jangan beliau kameramen juga nih. One hand shoe. One hand shoe. Tiga ini penting karena memastikan misalnya Mas Jok diperintah sama seseorang. Eh, senyum dikit dong. Dikitnya tuh seberapa. Kan gak bisa ngontrol. Oh iya. Apakah kelihatan gigi satu atau kelihatan nyengir gitu. Kalau beliau sendiri. Sudah bisa ngukur. Ini senyum tipis, senyum lebar, atau ketawa cekakan gitu. Jadi ini menurut saya sesuatu yang luar biasa ya. Satu. Iya bener. Yang kedua, tadi istri khas permen Pak Jokowi itu selalu berada di tubir jurang. Iya. Selalu berada di tubir jurang. Jadi kalau kita ikut-ikutan, bisa jadi kita yang tergelincir. Beliau memang aman-aman. Karena udah tau kan. Udah tau medannya. Udah tau medan. Begitu. Yang ketiga tadi, sering beliau itu sekaligus merangkap kameramen. Jadi angle yang dilempar keluar itu adalah yang beliau mau. Contoh ya, contoh. Pada waktu panen raya di Kebumen. Sempat ada frame yang waktu itu keluar antara Pak Jokowi, Mas Ganjar, Pak Prabowo. Foto bertiga. Bisa-bisanya yang keluar cuma tiga orang. Itu acaranya Menteri Pertanian bro. Menteri Pertaniannya kemana? Menteri Pertaniannya gimana gitu loh. Menteri Pertaniannya gak FYP ya. Kan acara dia itu. Acara dia. Gimana ceritanya? War from home. War from home. Gimana ceritanya semua foto media keesokan harinya itu gak ada pasanuliasi limpu gitu loh. Jadi itu-itu saya katakan, seringkali Pak Jokowi itu merangkap kameramen gitu. Jadi hampir tidak ada deviasi. Sehingga memang pesan yang dikirimkan sangat presisi. Dan pasti sudah diperhitungan juga. Aktor-aktor lain yang gak ngerti bisa baper dan sebagainya. Kayak Menteri Pertanian pergi ke India itu jangan-jangan baper. Kesel wah. Jangan-jangan menahan juga begitu. Kekian-kiran. Bener gak? Ya kalau lihat, saya mempercaya ini teorinya Gus Romy tadi. Kalau memang seperti itu, kemudian ini benar-benar pinggir jurang. Efeknya adalah kayak kita-kita ini, teman-temannya di lapangan juga melihat pola itu. Karena kita sub-fragment tadi yang kita pahami, menjadi salah paham. Saya kok sepertinya ya, ada sahabat yang bilang, Pak Jokowi ini hari ini kesana, besoknya kesitu. Waktu kami mau kesitu, eh belianya kesana. Ya, itu dia. Ini seperti apa nih? Karena ada yang keempat sininya. Kan tadi sudah tiga kita ulaskan. Ya, pertama beliau itu selalu merangkap antara sutradara pendudu skenario dan aktor. Yang kedua selalu melakukan permainan di tubir jurang. Yang ketiga seringkali merangkap kameramen. Ada yang keempat. Wah ini apa ini? Ini penting nih. Sering sen kanan belok kiri. Atau sen kiri belok kanan gitu. Jadi kalau ketinggalan lihat sen. Beliau sen kanan, dia sen kiri, saya lurus terus. Itu makanya. Salah masuk kamar sering. Tapi ini menarik loh. Ini kan sen kanan belok kiri itu ngetop istilahnya untuk ibu-ibu yang naik motor. Saya biker, teman-teman motor itu apal banget. Buat teman-teman yang mengecoh kadang-kadang gitu kan. Sen kanan gitu, ada kanan semua. Enggak tahu belok kiri. Tapi ini konotasinya bagus ya. Menurut saya, itu tadi. Itu bahagian dari sebenarnya tadi. Jangan menilai Pak Jokowi langkah politiknya itu dalam satu frame. Kalau kita hanya menilai frame pada saat beliau sen kiri, kita gak tahu kalau dihidungnya ternyata beliau belok kanan. Nah, yang kita ikutin belok kanannya. Jangan sen kirinya. Nah itu berarti. Sering kali orang salah mengikuti sen kirinya. Ini buat kawan-kawan yang lagi cek toko sebelah. Tuh dengerin omonginnya Mas Romy. Iya kan? Bisa jadi. Bisa jadikan gitu gara-garanya orang kemana. Gini bro maksud gue. Strategi ini bukan tanpa resiko buat pribadi Pak Jokowi. Pasti. Kemudian banyak sekali teman-teman yang kejauh. Wah, ini gak konsisten. Ini mentela-mentela. Ini ke kanan kok ke kiri, kiri kok ke kanan. Itu sebenarnya strategi ngurangin dosa sih. Tau gak? Ini cuman Gus Romil yang ngomong. Kenapa? Kita gak berani. Begini, seorang pemimpin yang dikata-katai rakyatnya itu mengurangi dosa dia. Oh iya. Siapapun itu. Pendukung atau pembenci kalau dia ngata-ngatain pemimpin itu nanti di akhirat dosanya dikurangin gara-gara celahan dan cacimaki itu kalau itu tidak benar. Ini ustadnya keluar. Itu. Emang kita banget yang patah di nasihat itu kita banget nih. Gus, ini ada pertanyaan jahil nih. Iya. Kok kayaknya kok seneng banget gitu loh. Kayak si kuning sama si biru itu ke kamar sebelah. Apa karena ini nih? Cawapresnya nih bangsa ini jadi lebih terbuka lagi nih. Itu dia, makanya bagi kami di P3. Jadi ini dukungan Golkar dan PAN ke Pak Prabowo ini blessing in this guys. Karena kemudian P3 menjadi satu-satunya partai perlemen bersama PDI Berjuangan. Sehingga menjadi sangat tidak beralasan kalau bukan Pak Sandi yang diambil. Oh gitu loh, gitu. Iya. Masuk barang itu ya. Masuk. Tentu kita gak diskusi soal. Pantesannya kita tadi. Wah presiden sebagainya itu pasti beliau-beliau nih yang paham. Tapi maksudnya begini. Peluang untuk bahwa situasi terakhir dari game, quote-unquote game ini akan berpihak kepada keberlanjutan apa yang Pak Jokowi sudah 10 tahun ini dengan situasi kemarin, dengan strategi Pak Jokowi. Ini akan menguat. Tidak mungkin seorang Jokowi akan mengakhiri pemerintahannya dengan tindakan bunuh diri. Itu yang pasti. Itu yang jadi pegangan itu. Itu pasti gak mungkin lah. Siapapun gitu ya. Dan sejumlah langkah bunuh diri itu bagi saya sebenarnya yang paling gamblang hari ini beliau adalah kader PDI Berjuangan. Dan beliau berangkat meniti karir politiknya. Bahkan kemudian berlanjut sampai mulai dari wali kota dua kali, gubernur sekali, presiden dua kali, menantu beliau, kemudian putra beliau. Itu dari PDI Berjuangan. Adalah sebuah tindakan bunuh diri kalau kemudian beliau berhadapan dengan PDI Berjuangan. Ini meregahkan. Dan secara politik harus dipahami sebuah tindakan yang tidak masuk akal kalau itu dilakukan. Karena Jokowi akan berhenti tanggal 20 Oktober. 20 Oktober. Sementara PDI Perjuangan, P3, dan partai-partai lain masih akan tetap ada. Jadi kalau kemudian dia bunuh diri kepada sesuatu yang akan masih ada setelah dia tidak berkuasa. Itu sesuatu yang absurd, yang tidak mungkin. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua, dia orang Jawa. Orang Jawa itu orang yang sangat tahu balas budi. Tanpa harus dikatakan. Sangat menguongke ya. Jadi tanpa harus dikatakan sekalipun, pasti beliau akan melakukan itu. Tanpa harus diperintahkan, tanpa harus dipaksa, pasti harus melakukan itu. Karena orang Jawa itu percaya karma. Sebuah tindakan yang tidak baik pasti akan berujung kepada kita juga tidak baik. Entah kapanpun, dalam bentuk apapun. Jadi dari dua fakta tersebut, bagi saya hari ini, yang merupakan potret dari hasil sebuah fenomena politik baru dari minggu kemarin itu, belum final. Oh, melegakan. Ini baru game, chapter-chapternya nikmatin saja. Ini melegakan ya. Hanya masalahnya, ini kan cerita bersambung. Ya dulu kan ada tuh ya, Eshamintarja bersambung gitu. Nah masalahnya itu, yang nulisnya itu belum selesai. Jadi kita tidak tahu. Ini cerber nih. Cerber, ini bukan cermen nih. Iya gitu, jadi kalau menganggap cerber ini sebagai cerpen pasti marah gitu. Kalau di Netflix itu web series lah. Atau seris ya, seris. Jadi kita selalu minggu depan tuh pengen nih, episode berikutnya apa nih. Karena kemarin jagoan sempat kalah. Kita dudukkan, kecewanya seminggu. Kan kata orang Jawa itu, lakon menangkiri. Iya menangkiri, betul. Gue percaya itu. Benar, benar. Masuk akar. Iya masuk akar. Jadi buat gini, sebentar gini loh. Lakon sih lakon. Ini kok ya gini-gini amat. Maksudnya gini. Jadi pertanyaan di sebagian, katakanlah pendukung Mas Ganjar gitu. Gus, ini tuh beneran apa Guyon? Kayak gitu. Saya baru ngomong itu. Problemnya adalah, kalau itu skenario-nya Pak Jokowi katakan gitu ya. Ini anak-anaknya juga ikut gitu loh. Iya betul. Jadi ini total banget ini ya. Totalitas. Totalitas. Tapi saya jawab begini, sepertinya si Guyon. Tapi Guyonnya udah keterlaluan. Nah, ya. Jadi, ini. Tuh makannya, kita itu perlu Gus. Iya. Iya kan, kita bertanyanya kan ke Gus. Iya. Orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi memahami. Cara-cara beliau mengambil keputusan. Berpikirnya gimana, ini kan kami masih butuh Gus. Itulah kenapa kemudian saya selalu katakan bahwa, ya nikmati saja tarian Pak Jokowi ini sebagai bahagian dari bahasa yang tadi. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Karena Pak Jokowi itu suka sen kanan belok kiri. Makannya banyak yang cek toko sebelah. Tapi jangan lupa ya guys, balik lagi nanti. Kalau cek-cek toko kan boleh. Biasa langganan di toko ini sudah tahu kualitas barangnya, sudah tahu siapa perempuan dan sebagainya. Sebelum membeli itu kan harus ngecek semuanya kalau perlu. Bahkan lagi window shopping nih mereka. Iya kan. Begitu. Ini juga, window shopping ini juga jadi potret. Kemudian, wah mereka pada kesana tuh, gerisah lagi. Iya, iya, iya. Kalau ini pasti serius nih. Iya, iya. Soal sarung. Oh iya. Sarung ganjar. Ini bukan sarung sembarang sarung. Nah. Tapi ini sarung santri mendukung. Sarung santri mendukung. Gimana, ceritain dong ke kita. Jadi begini, kita melihat bahwa bangsa ini kan dibangun atas dua pilar besar. Nasionalisme dan religiusitas. Mas Ganjar itu adalah potret yang melambangkan kedua pilar itu sebenarnya. Karena disamping seorang figur nasionalis, beliau juga seorang yang religius. Lebih-lebih kalau kita berbicara kedekatan dengan keluarga besar Nahatul Ulama. Atau Nahdiyin. Beliau itu adalah menantu dari seorang ketua cabang pengurus NU di Purbalingga. Dan kita melihat bahwa dalam dukungan nyata yang ada, sudah ada. Tetapi kok belum terbunyikan di tingkat nasional. Itulah kenapa kemarin hari minggu, saya bersama dengan rekan-rekan santri seluruh Indonesia dan alumni pondok santri mendeklarasikan sarung ganjar. Relawan yang itu adalah para santri pendukung ganjar. Dan ini penting untuk memastikan bahwa pengawalan program-program Mas Ganjar ke depan itu selalu tidak memisahkan Habluminan Nas dengan Hablumin Allah. Jadi harus ada hubungan dengan Tuhan yang memandu perjalanan bangsa ini ke depan apalagi pemimpinnya. Itu yang kita harapkan memang akan memandu kita dan di dalam perjalanan ya kalau kita berbicara tentu kami dalam kacamata Islam ya di P3. Kita merujuk kepada perjuangan baginda Nabi SAW itu ada empat yang tidak pernah terlepas jenis sahabat. Plus satu, saya bilang empat plus satu. Jadi empat sehat, lima sempurna. Pertama itu figur orang tua yang dilambangkan dengan Abu Bakar. Empat sahabatnya ya? Ya, empat sahabat. Seorang yang memiliki kebijaksanaan dan menjadi sandaran baginda Nabi. Beliau adalah satu-satunya yang menampingi ketika hijrah. Dan beliau lah yang kemudian akhirnya dipilih menggantikan ketika Nabi wafat. Yang kedua adalah seorang yang preman tapi tobat. Siapa itu? Sayyidina Umar. Jagernya. Ya, jagernya. Jadi kita butuh orang-orang pemberani di lapangan. Tetapi tobat. Yang ketiga itu seorang yang dermawan. Karena perjuangan itu butuh biaya bro. Gak bisa perjuangan hanya pakai daun dan doa saja. Jadi perjuangan itu butuh biaya. Gak akan kemana-mana kok ya? Jadi ada Sayyidina Usman di situ. Yang keempat seorang anak muda yang militan. Namanya Sayyidina Ali. Khalifah Ali bin Abi Talib yang belakangan kemudian menggantikan khalifah sebelumnya. Nah yang lima sempurnanya itu adalah Siti Khadijah. Seorang istri yang mau dan merelakan seluruh miliknya untuk perjuangan. Jadi Mbak Atikoh ini disini perannya sangat penting gitu. Untuk menopang Mas Ganjar. Artinya memang ada di dalam makolah Arab itu. Khadimul Ummah Akhiruhum Shurubah. Jadi pelayan umat. Itu kiasan untuk pemimpin umat. Itu minumnya paling akhir. Jadi kita bukan pemimpin bro soalnya kita minumnya sekarang nih. Makanya gini-gini aja kita. Jadi pemimpin atau pelayan rakyat yang baik. Minumnya paling akhir. Kalau seneng belakangan. Kalau ada masalah paling depan. Betul. Ini menarik ya 4 plus 1 tadi ya. Ya apalagi kalau beliau bisa jadi imam dalam hati sebenarnya dan seterusnya kan gitu kan. Jadi dalam konteks itu pun saya melihat apa yang membuat Pak Jokowi selama 10 tahun ini bertahan. Dengan tingkat approval rating mungkin yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Sejak adanya ilmu survei ya. Karena kita gak tau approval ratingnya Bung Karno kan. Karena belum ada ilmu survei waktu itu. Di antaranya karena itu. Karena beliau terus berada di sekitar rakyat. Mendengarkan langsung keluhannya. Dan selalu menusuk jantung rakyat. Jadi itu penting untuk latar belakang seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu sejak lahir udah pakai kaos kaki. Repot kita. Artinya dia tidak hidup di jantung rakyat yang memang kebanyakan. Kata orang-orang itu. Mas Ganjar ini orang yang biasa. Berasal dari rakyat biasa. Sehingga tidak kesulitan untuk menjadi tetap rakyat biasa. Tidak kaget lagi. Tidak kaget. Gimana menurut lu? Ini oke banget nih. Tapi ini sarung Ganjar tadi akan. Apa ya sebutnya? Orang ingin tau juga ya. Sarung Ganjar ini adalah organ relawan yang memang didirikan. Para santri dan alumni ponob santri dan seluruh Indonesia. Untuk membantu mensosialisasikan siapa mas Ganjar. Taukah kalian siapa Ganjar? Target-target dalam waktu dekat dan menengahnya sarung Ganjar itu apa sih? Dalam 100 hari kita targetkan seluruh cabang ini akan beroperasi mensosialisasikan siapa itu mas Ganjar. Karena rakyat kita yang berpendidikan S1 ke atas itu hanya 13,7 persen. Mayoritas rakyat kita itu SMA ke bawah. Bahkan separuh rakyat kita itu SD atau gak lulus SD. Separuh? Separuh. 49 persen. Dan kita harus memberikan informasi kepada mereka. Bahwa memilih dengan pengetahuan tentang siapa yang akan dipilih. Itu lebih bernilai dalam demokrasi daripada memilih tanpa pengetahuan. Nah tugas sarung Ganjar ini adalah mensosialisasikan. Ada 28 ribu ponob santri seluruh Indonesia. Dan itu saya kira lebih dari cukup untuk menjadi titik sosialisasi mas Ganjar ke seluruh Indonesia. Difokuskannya itu di kantung-kantung P3 atau di mana? Bukan, kita berbicara sudah di luar bicara partai. Oh iya, siapa sih pengurusnya siapa aja? Pengurusnya ketuanya ada Saudara Samsul. Itu alumni pendok pesantren di Madura. Setiapnya itu alumni pendok pesantren Tebu Hireng. Saudara Hama Mas Syari. Dan pembinaannya diantaranya saya sendiri. Kemudian ada Dr. Ahmad Baidowi. Termasuk kakaknya Mas Ganjar, Bu Nurul. Jadi ini semuanya alumni-alumni pendok pesantren yang ingin Indonesia ini dipimpin oleh orang biasa yang berasal dari rakyat biasa dan dia akan tetap merasakan dan mendengarkan rakyat biasa. Makanya pilih yang kita-kita aja. Karena kalau di Eropa dan kecenderungan kemimpinan lain di dunia itu the prime minister atau the president is just my neighbor who. Cuma tetangga sebelah rumah. Kayak dulu Jokowi adalah kita, Ganjar juga adalah kita-kita. Ini pertanyaan terakhir, Gus. Gimana sih gue mau tahu peta jalannya si P3 ini untuk lolos nih? Karena kan waktu 2019, kalau gue hitung-hitung nih dapetnya 6,3 juta ya kan? Iya, 6,3 juta. Nah yang urutan pertama itu apa? Jatim apa di Jabar? Yang lebih besar Jawa Tengah. Malahan dapatnya? Malah Jawa Tengah. Nah ini target ke depan ini gimana nih? Di sana waktu itu ada almarhum Kihaji Maimun Zubair. Yang pada saat itu masih mengawal pemimpinan. Dapat berapa tuh 2019? 1,7 di Jawa Tengah aja. Oh Jawa Tengah. Iya Jawa Tengah saja. Nah tentu ke depan bagi kami Parti Persatuan Pembangunan hari ini memilih pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Bukan hanya untuk P3, itu penting. Kemudian yang kedua kita memastikan caleg-caleg kita hari ini adalah caleg-caleg yang memang petarung. Bukan pekarung, apalagi ini pekarung. Pekarung itu ya? Iya, pekarung itu yang dapet duit dari mana-mana sumbangan tapi malah jangan dipakai berjuang gitu. Malah buat beli rumah gak usah. Kan ada juga yang begitu gitu. Jadi bukan karung, bukan kardus juga. Enggak maksudnya tempatnya itu. Iya, mirip-mirip lah itu. Mirip-mirip. Mirip-mirip gitu. Sedikit terakhir, sebelum terakhir. Apapun bisa terjadi situasinya, apalagi melihat game yang seperti... Kalau pada akhirnya kemudian Mas Sandi tidak bisa bersanding, baik disini atau disana ya, mudah-mudahan. P3 tetap? Pada waktu kita mendeklarasikan dukungan kepada Mas Ganjar, tanggal 26 April, itu nama Pak Sandi belum muncul sebagai calon wakil presiden. Dan belum ditetapkan oleh Rapim Naspartei sebagai calon wakil presiden. Kita mendukung Mas Ganjar karena memang kita melihat karakter Mas Ganjar dan tidak jauh sebagai keluarga besar P3. Karena meretua beliau disamping ketua PCNU adalah ketua P3 21 tahun di Kabupaten Purbalingga. Sudah sangat P3 lah kalau dari sisi. Dan saya sebetulnya teman satu dapil, kita berangkatnya, berkampanye saja satu rumah. Cuman... Dengan Mas Ganjar dulu? Iya, karena rumah mertuanya Mas Ganjar itu kantor P3 Purbalingga. Oh iya. Karena Mas Ganjar gak punya rumah di Purbalingga, dia tinggal di tempat mertuanya. Jadi ya kita satu rumah. Bedanya karena saya kolehannya kakaknya. Saya dapet ruang tamu, Mbak Nurul. Saya dapet ruang tamu. Karena Mas Ganjar dapet adiknya, garasi jatahnya. Ini bisa jadi cerita yang menarik. Bahwa presiden setelah Pak Jokowi itu pernah tinggal di garasi ya. Luar biasa. Baik, terima kasih Gus Romi. Makasih Gus Romi. Informasinya pinggir jurang banget. Mantap. Kok, kopi dulu. Kopi, kopi. Bro, ini toko lagi viral men. Wih, sakup juga. Yaudah, kita bikin tambah viral. Wih, sakup juga.